This is my video, Asep saya puluh guys, abik Asep, sumpah demi Allah Oke guys, kalian kemah kabarnya sehat? Kemana woy taramangihan mandi? Tahti dia Asep edek ningali kondisi kebon Kebon yang sudah ditinggalkan oleh seorang kakek tercinta Disini aku berinisiatif sendiri untuk melihat dan mengontrol kondisi kebon sekarang Bagi kalian yang masih ada nenek atau kakek harus bersyukur guys Karena dia adalah satu wanita hebat dan satu lelaki kuat Bukan hanya hebat dan kuat, tapi mereka adalah salah satu sosok pengganti orang tua kita Apalagi malam Jum'at teman-teman Oke guys, disini aku langsung melanjutkan perjalanan Dan ini adalah suatu kenyamanan mata, keindahan alam semesta Melihat kebon jagong gararing dan kebon pareh gararing Pabi'ai ala irobikuma tukad dibang Nikmat Tuhan mana lagi yang harus kau lustai Disini aku langsung melanjutkan lagi perjalanan dan melihat ibu-ibu yang sedang gacong guys Disini aku langsung melanjutkan perjalanan dan memberi semangat kepada bapak-bapak sosialita Kepala rumah tangga, aku disini melihat ekspresi bapaknya sangat berjuang keras Agar malam Jum'atnya lancar dan tidak ada kendala Dan ini adalah suatu proses pembuatan batu bata guys Mulai dari nol, ada yang macul, ada yang nyentet, dan ada juga yang motong Bagi kalian yang pengen melihat proses pembuatan batu bata Silahkan datang ke kebon Setelah melewati berbagai-bagai macam perjuangan Disitu ada satu perjuangan yang harus kita tiru Bentuk di contoh, yaitu perjuangan bapak-bapak bersosialita Dia adalah salah satu kepala keluarga yang sangat berjuang keras untuk menafkahi sang keluarga Dan itulah salah satu contoh yang harus kita ditiru Setelah istirahat sejenak dilakukan Aduh, disini aku langsung melanjutkan Oh iya guys, aku lupa dan ini adalah bukan salah satu kebun yang dimaksud asep tadi Bukan juga salah satu kebun kakek tercinta Aku disini melihat buncis Buncis ya ini teh Dan disini aku melihat cabai yang sangat barerem Seperti lipstickmu yang pernah nempel di leherku Astagfirullahaladzim Nanti disebut kan Udah ah, skip skip Oke guys, dan ini adalah Bukan juga, bukan juga kebun kakek tercinta Mungkin sebentar lagi akan sampai guys Perjalanan ini sangat sungguh merepotkan Wah, wah, sebentar guys Ada penambangan pohon liar guys Harus disamperin ini, menyiapkan berdoga yuk Gas ken Harus dikasih pelajaran guys Cuman dua orang Bukan hanya dua orang Tapi dia juga membawa senjata tajam Dan disini aku Buntan A Setelah melewati dua orang Yakuza Disini aku lanjut perjalanan Dan melihat mang adek artis sedang memanggul pohon bambu guys Waduh, saya sangat salut Kepada bapak-bapak sosialita Dia sangat berjuang keras untuk melancarkan malam jumatnya Oke guys Disini aku melihat bapak-bapak Mungkin dia merasa kelelahan Dan aku sebagai anak muda Memutuskan untuk bergotong royong Dan tidak ada salahnya untuk Saling membantu guys Oh iya guys Dan jangan lupa bergaya sesuai isi dompet ya guys Dan ini contohnya guys Oke guys Disini aku melanjutkan pegawai yang harus dilakukan Yaitu menolong satu sama lain Dan meringankan beban orang tua Oh iya lupa guys Kalau untuk melihat kebun kakek tercinta Disini aku pending dulu guys Karena apa? Karena ada yang lebih penting Dan ada juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita guys Jadi untuk tujuan utama Melihat kebun kakek tercinta Depending dulu ya guys Dan disini aku lanjut memanggul pohon bambu Ini adalah salah satu contoh Meringankan beban orang lain Dan mungkin This is my video Sampai disini dulu guys See you next again And bye-bye guys Bye-bye guys